Andai kata Al-Mu'alim adalah penulis Dan dia menuliskan mustan itu Maka bagaimana cara kita membenarkannya Nah itu lebih sulit Lebih sulit daripada menyalahkan bacaannya Kemudian Di dalam video ini saya akan Membenarkan bacaan kasrah Jadi menurut saya yang benar Mustani itu bukan mustanadu Lalu silahkan dibuka lagi di video Zaini Di menit 7 lebih 30 ya Di menit 7 lebih 30 Itu Zaini memberi alasan Jadi kan kalimatnya Zaini mengatakan kata mustanad Ini tidak bisa dibaca mustanid Mengapa? Karena domir setelahnya Roja ihim itu domirnya jama Andai kata domirnya muvrot Maka bisa dibaca mustanid Nah ini juga 100% salah Ini juga 100% salah Mengapa salah? Karena begini Karena begini ya Kalau Maksudnya begini loh Zaini itu bisa membenarkan mustanid Kalau domirnya muvrot Jadi salah satu alasan Mengapa mustanid dibaca mustanad Itu karena domirnya jama Karena kata Zaini Domir him dikembalikan ke mustanid Tidak cocok Karena mustanid muvrot Ini juga satu kesalahan fatal Menurut saya Mengapa fatal? Karena begini Kalau mustanid dibaca kasroh Itu kan berarti isim fail ya Kalau mustanid dibaca kasroh Berarti isim fail Kalau ini isim fail Berarti idofah ini Idofah goirumah doh Idofah isim fail kemakmulnya ya Waruk Idofah isim fail kemakmul Waiyushabihil mudah Fiyafalu Wasfanfantan kirihi Layuk jaluf Kalau ini adalah idofah goirumah doh Isim fail kemakmulnya Ini berarti Susunan mustanidu roja ihim Sama dengan Yastanidu roja uhum Maksudnya Susunan mustanidu roja ihim Andai kata kita rubah ke Jumlah filiah Itu jadinya kan Yastanidu roja uhum Kan begitu ya Tadi kata Zaini Domir him Kalau diganti muvrot Itu bisa katanya Jadi mustanidu roja ihim Itu susunan idofah Isim fail yang dimutupkan kemakmulnya Kalau ada isim fail yang dimutupkan kemakmulnya Itu berarti sama seperti Fiyil fail Jadi mari coba kita rubah Mustanidu roja ihim Dirubah menjadi jumlah filiah Itu jadinya kan Yastanidu roja uhum Pertanyaannya Kalau dirubah ke jumlah filiah Yastanidu roja uhum Domir hu kembali kemana coba Kata Zaini kembalinya ke isim fail Kata Zaini kembalinya ke isim fail Ya tidak mungkin lah Ini susunan fiil fail Ini susunan yang sama dengan fiil fail Jadi tidak mungkin domirnya kembali ke mustanid Bahkan justru Mengatakan mustanid mufrot Mengatakan mustanid mufrot Memang itu harus mufrot Mustanid memang harus mufrot Karena seperti tadi Isim fail bersama makmulnya Itu sama dengan fiil dan fail Dan kita tahu semua bahwa Susunan fiil fail itu Fiilnya harus selalu mufrot Tidak seperti muftada khobar Kalau muftada khobar harus sama Mufrot tasniah jama antara muftada dan khobar harus sama Tapi kalau fiil fail kan Fiilnya tetap harus mufrot Jadi Zaini mengatakan Yang menjadi masalah adalah domir him Andai kata diganti hi Itu menjadi benar Itu juga salah Pembenarannya juga salah Karena tadi tidak mungkin Ada domir yang kembali kepada isim fail Karena isim fail Kalau dia dimutupkan kepada makmulnya Itu sama seperti susunan fiil fail Dan domir tidak mungkin kembali ke fiil Sekarang kembalinya kemana Kalau tidak ada marjid domir Berarti pasti ada kalimat yang dibuang Pasti ada kalimat yang dibuang Dan ini sangat biasa sekali dalam ilmu nahbu Artinya begini loh Kata almualim dalam video tanggapannya Kata mustanat itu kan kemungkinannya banyak ya Bisa masdar, bisa isim maful dan lain-lain Jadi almualim mengatakan Mustanat ini tidak bisa dijadikan isim maful Mengapa? Karena tidak ada sandarannya Tidak ada iktimatnya Sedangkan isim maful atau isim fail Itu kalau Kalau mau diamalkan Itu kan harus ada iktimatnya Ini juga salah dari almualim ini Kata siapa tidak ada muktamatnya? Mengapa salah? Karena dia hanya melihat kalimat yang ada Dia lupa Bahwa isim fail atau isim maful juga bisa beramal Karena menjadi naat dari manut yang dibuang ya Menjadi naat dari manut yang dibuang Nah naat inilah yang menjadi marjid domir Dari domir him atau he Jadi untuk channel almualim center Untuk channel almualim center Saya ingatkan bahwa di alfiah Ada nadom bakot yaku Nunak tamah dufin uri Fayastahi kul amal Ladi usif Jadi terkadang isim fail bisa Menjadi naat dari manut yang dibuang Sehingga ia tetap bisa beramal Jadi kalau kita perlihatkan Itu jadinya hum 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 yastanidu roja uhum Atau hum atau kita perlihatkan apapun Itu usot ya Al usot yastanidu roja uhum Atama suka bisulahi abaihim Jadi domir him Atau diganti zaini dengan hi Itu kembalinya bukan mustanit pak zaini Wah ini menurut saya juga kesalahan yang fatal Fatal artinya ya 100% salah tidak bisa ditawil 100% salah Itu kesalahan pertama ya Kesalahan pertama masalah Mengganti domir him diganti dengan hi Kemudian katanya kalau hi boleh Kalau him tidak boleh itu kesalahan pertama Keduanya tidak boleh ya Keduanya tidak boleh Hi ataupun him tidak boleh Karena tadi domir ini bukan kembali ke isim fail Tidak mungkin ada domir yang kembali di isim fail Dalam susunan seperti itu Kesalahan kedua Kesalahan kedua Kalau domirnya diganti hi Dan mustanit dibaca kasroh Jadi menurut zaini ini boleh Kalau domirnya hi Kemudian mustanit dibaca kasroh Ini boleh menurut zaini Ini juga salah Dia membolehkan ini juga salah Mengapa salah? Karena sekarang kita anggap saja domirnya mufrat ya Anggap saja domirnya mufrat Mustanitu roja ihi Domirnya mufrat Jadi seperti yang saya katakan tadi ya Ini saya tidak ada editan ya Tidak ada editan kalimat-kalimat Yang saya tampilkan Sehingga Silahkan tonton dulu video sebelumnya Agar nyambung ya Andai kita ikut pikiran zaini Mustanidu roja ihi Atau kalau dirubah fiil fail menjadi Yastanidu roja uhu Itu juga susunan yang salah Mengapa susunan yang salah? Karena roja ihim Kalau mustanit dibaca isim fail Maka roja ihim ini menjadi fail Dari isim fail Jadi kalau kita mengikuti pikiran zaini Berarti susunan idofah ini adalah Susunan isim fail Yang dimuduhkan ke failnya Dalam ilmu nahbu Hal itu tidak bisa Isim fail itu tidak bisa dimuduhkan kepada failnya Ada koul memang ada Cuman koulnya sangat lemah sekali Isim fail itu kalau muduh ya pada makmulnya Pada makmul dalam arti maf'ul bihnya Jadi silahkan dicari di kitab nahbu manapun Itu adalah Tidak diperbolehkan oleh ulama Ada yang memperbolehkan Tapi pendapatnya sangat lemah Jadi kesalahan spekulasi zaini Yang mengganti demir him ke hi Itu dari dua sisi sekaligus salahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi ajamain amabadu Jalan Allah wa ayyakum min ahlil khairi wassaada Fiddi ni wa dunia wal akhirah Amin Allahumma amin Wa aslahallahu bala umati muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Fi sairil alam khosotan fi falestin Ini ada channel bagus ya Sesuai dengan judulnya Atau dengan nama channelnya Ngaji kitab klasik Kitab klasik itu kitab turos ya Atau kitab kuning lah Kalau bahasa yang populer itu Kemudian orang ini mengkritik saya Keras sekali sebetulnya ya Yang pertama dianggap receh dulu ya Jadi dari judulnya kan receh Sebetulnya saya simak banyak kalimat-kalimatnya itu Yang ini perdebatan receh Ini perdebatan saya 15 tahun yang lalu Apa mainan saya 15 tahun yang lalu Oh berarti orang ini mondok ya 15 tahun yang lalu mondok Tetapi ada dua kalimat pertama Yang ingin saya sampaikan Yang pertama Gus ini atau Kiai ini Disayangkan sekali Kritik yang paling benar dalam kontennya itu Justru malah ketika Saya salah membaca al-asotu ya Atau al-asoti Mestinya yang benar al-osoti Dan juga saya salah ketika membaca Rotbatun Mestinya rutbatun ya Saya baca rotbatun ya Mestinya begitu Saya baca Ya tapi mungkin berbeda cara pandang Kalau bagi saya orang baca Harkat meleset-meleset Selama maksudnya dia benar Artinya ketika dia mensarah Benar kandungannya Oh berarti orang ini sebetulnya mungkin Keceplosan saja bacanya Atau mungkin tidak tahu Silahkan Ya mungkin saya memang tidak tahu Ya salah oke lah Tapi janganlah kita Bilang mainan saya 15 tahun yang lalu Tapi kritik terbaiknya malah di bagian itu Kemudian sebetulnya mungkin Dia berpikir ada kritik yang paling tajam Dua Saya partisi kepada dua bagian Yang kedua nanti bicara masalah balawah Saya suka balawah ya Apalagi kalau bawa-bawa majas ya Kalau bawa-bawa majas Saya juga nanti tidak bisa salah itu ya Ya nantilah main-mainnya ya Ini fokus kepada kajian nahunya saja dulu Saya itu suka juga main bumbu Tapi bumbu yang isinya itu berpikir ya Atau kaedah-kaedah yang menggelitik di otak kita ya Ada Ya sabar-sabar ya Ini masalah mustanat dengan mustanit ya Tapi biar matang dulu ya Ada satu falsafahnya Al-hukmu far'un anitasuhuri Atau minatasuhuri atau an ya Kira-kira begitu ya Ya salah lagi ya gak apa-apa lah Jadi orang menyimpulkan sesuatu itu Bergantung kepada Bagaimana dia tepat Ketika mendeskripsikan sesuatu yang akan disimpulkan Karena al-hukmu itu kamu membuat kesimpulan Kamu menetapkan hukum Cementara tasuhuri itu kamu memastikan ini apa itu apa Atau deskripsi lah bahasa kita Kalau kamu salah di dalam memberikan gambaran Atau kamu salah mendefinisikan sesuatu Maka kesimpulan kamu pasti salah Yang kita pakai bahasa sederhana lah Misalnya kamu Salah menggambarkan atau pemahaman kamu keliru Tentang apa itu kamar mandi Terus kamu bilang Di pikiran kamu itu kamar mandi itu alat makan Tempat makan Terus kamu bilang Saya kalau makan itu Atau kamar mandi itu Harus ada kursinya Ada mijanya Terus ada apa lagi disitu Ada tisu Terus ada apa lagi disitu Ada apa Tusu gigi Ada semacamnya Itu kan kesimpulan yang salah Kamu mengatakan kamar mandi yang baik Adalah ketika disitu Ada meja Ada meja untuk makan Ada kursi untuk makan Ada tempat sendok Ada piring Ada cemilan Ada tusu gigi Kenapa kamu bisa salah? Karena kamu salah mendeskripsikan kamar mandi Dipikirnya kamar mandi itu menurut kamu ruang makan Sehingga kamu membuat hukum yang tidak cocok Seandainya kamu tahu kamar mandi itu tempat mandi Maka kamu tidak akan bicara ini Jadi kesalahan kamu menyimpulkan Karena kamu salah mendeskripsikan Miss gitu ya Nah ini terjadi kepada Gus ini Dia mungkin kurang paham Karena saya bicaranya memang sangat singkat Tetapi coba dibaca di sebelah itu Saya yakin kalau orang ini tidak gengsi atau tidak arongan Saya yakin, aku yakin Mungkin kapan-kapan kita bisa left ya Pak Gus Tentukan jadwanya seru ini ya Kalau masih tidak terima ya Ini bukan masalah Baalawi ya Karena orang ini mempertegas tidak ikut-ikutan masalah itu Yang kritik Gus Ahong juga ya Berarti saya anggap Ini kalau saya berdiskusi atau berdebat dengan orang ini Tidak ada hubungannya dengan Baalawi ya Jadi murni di kajian ini Dan saya sangat suka itu Jadi orang ini Atau kajian kitab klasik ini Keliru mentah somurkan maksud saya Buktinya keliru adalah Dikiranya saya itu membayangkan Bahwa roja uhum itu menjadi fa'il Sehingga dia itu menyampaikan Bayangan atau bentuk imajinasi Yastani du roja uhum Bersandarlah harapan mereka Sementara di sebelah ini kan sudah saya tulis itu Saya pertegas Yastani du Mustani du roja ihim Orang yang bersandar kepada harapan mereka Berarti dua pihak Ada satu orang Seseorang Seseorang ini bersandar Bersandar kepada Kepada harapan Kalau kepada itu Kan maf ulbih pak Lalu kenapa dituduh Saya seolah-olah membayangkan Mustani du roja uhum Mustani dun roja uhum Kenapa seolah-olah saya menjadikan roja sebagai fa'il Padahal saya tidak pernah Mengatakan roja uhum sebagai fa'il Dan bapak sendiri yang bilang Tidak boleh Fa'il itu Isim fa'il itu dimodohkan kepada fa'ilnya Tidak boleh Ya kalau pun boleh Itu lemah pendapatnya Ini spesifik untuk isim fa'il ya Kalau yang lazim Yang motadi ya Yang motadi Kalau yang isim sifat mosabiah misalnya Bisa ya Karimul wajih Itu kan Karimun wajuhu Artinya Fa'ilnya itu kan wajuhun ya Jadi dimodohkan kepada fa'ilnya Kenapa saya bisa dianggap Berfikir Mustani dun roja uhum Sehingga oleh dia dikonversi menjadi Yastani du roja uhum Kalau Yastani du roja uhum Yang bersandar adalah harapan mereka Tetap satu pihak pak Jadi poinnya disini adalah Rojaknya mereka Sementara Saya berfikirnya Atau saya Tangkap Maksud dari Kiai Dawam Karena Kiai Dawam yang bilang Makanya orang kalau mengkritik itu Jangan membayangkan Apa yang tidak dikerjakan Kiai Dawam bilang Orang yang bersandar Kepada harapan mereka Mustanit Bukan harapannya pak yang bersandar Tapi orang Maka dari itu Berarti Saya tidak pernah membayangkan Bentuknya adalah Yastani du roja uhum Tapi Yastani du roja uhum Lalu punya kembali kemana pak Kembali kepada Huah Domir yang ada dalam Yastani du Jadi Huah dia Yastani du Adalah orang yang bersandar Roja uhum Kepada harapannya Sekarang bayangkan Huah dia Yastani du Bersandar Apa Siapa yang bersandar Dia Roja uhum Kepada harapan mereka Berarti ini Seseorang bersandar Kepada harapan orang lain Keluar dari makna Yang ingin ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali Saya bilang itu berarti Dua pihak Sama dengan begini pak Muhammadun Doribu Abihi Aif Doribun Abahu Muhammad Itu adalah orang yang Memukul bapaknya Kenapa Karena kita mau mengisbat Muhammad memukul bapaknya Kalau Muhammadun Doribu Abihim Muhammad memukul Bapak mereka Oh berarti Muhammad Bukan memukul bapaknya sendiri Tapi bapaknya orang lain Itu pak Terus kenapa Mustanidun itu Saya bilang Mufrod Lalu Domir hum Tidak cocok Bapak pikir Hum itu kembali ke Mustanid Bukan pak Tapi kepada Bentuk Mufrod Yang mungkin Dikandung oleh Mustanid Yaitu Yastanidu itu Huah pak Domirnya Yastanidu Mesti domirnya itu Huah Maka hum ini Mesti sama Objeknya itu sama Yaitu Huah Yastanidu Karena saya membayangkan Yastanidu Bersandarlah Seseorang Itu berarti Huah Kemudian Bersandar kepada siapa Kepada harapannya Harapan orang yang Bersandar ini Karena ini satu pihak Itu pak Jadi berbusa-busa Panjang sekali Menjelaskan saya Melesetnya disitu Meleset sekali disitu Parah itu Parah ya Itu tidak bisa ditakwil Takwil itu Jadi dituduhnya Saya ketika Mempersoalkan Hu dengan Him Selalu dipikirkan Saya itu Memikirkan Bentuknya adalah Yastanidu Roja Uhum Padahal Yastanidu Roja Ahum Ketika saya Mengkaitkan Domir Hum Dengan Mustanid Itu bukan berarti Saya berpikir Domir Hum itu Kembali kepada Fi'il Yastanidu Atau Kepada Isim Fa'il Mustanidu Dimana Mustanidu Disini Fa'ilnya adalah Roja Uhum Yaitu Mustanidun Roja Uhum Bukan pak Tetapi Roja Uhum Hum ini Siapa Adalah Kembali kepada Siapa yang Istinat Yaitu Siapa yang Bersandar Kalau yang Bersandar Banyak Berarti Harapan Mereka Kalau yang Bersandar Satu Berarti Harapannya Itu pak Simple kok Tidak pak Terlalu Bernafsu Saja Mungkin Sehingga Saya tidak Pernah Berpikir Bahwa Itu Mustanidun Roja Uhum Kok selalu Dipikirkan Saya ini Mustanidun Roja Uhum Sehingga Dianggap Saya melakukan Mengidofahkan Isim Fa'il Kepada Fa'ilnya Dan tidak Boleh Bapak Yang berpikir Begitu Bukan Saya Saya itu Mengikuti Alur Pembicaranya Kiai Da'wam Walin Begitu pak Jadi ya Kalau Bapak Faham Disitulah Mungkin Sudah selesai Masalah ini Kemudian Bapak Ini Menyalahkan Kida'wam Karena Kata Kida'wam Tidak Bisa Ini Dijadikan Ido Fahoy Rumah Artinya Tidak Bisa Isim Fa'ilnya Ini Diberamalkan Atau Isim Fahol Tidak Bisa Karena Tidak Bisa Beramal Alasannya Karena Tidak Ada Itimatnya Kida'wam Memahami Bahwasannya Isim Fa'il Itu Kalau Mau Beramal Itu Dia Tidak Boleh Kepada Apapun Justru Malah Menjadi Sandaran Mestinya Dia Menyandar Kepada Sesuatu Baru Boleh Beramal Lalu Dijawab Oleh Orang Ini Kan Bisa Saja Anggap Disitu Ada Man'ot Yang Dibuang Bukankah Teorinya Isim Fa'il Itu Beramal Karena Menjadi Na'at Dari Man'ot Yang Dibuang Maka Dia Mengasumsikan Man'ot Itu Al-Ossotuh Jadi Tapi Kenapa Menjadi Isim Fa'il Iya Beramal Memang Tapi Isim Fa'il Bukan Fi'il Mutore Jadi Tetap Mestan Itu Jangan Diganti Iestan Itu Kalau Misalnya Bapak Benar-benar Mau Menjadikan Itu Sebagai Na'at Biar Boleh Beramal Maka Satu Na'at Ini Na'at Hakiki Apa Na'at Sababi Kalau Taruh Nah Na'at Sababi Kenapa Na'at Sababi Karena Yang Bersifat Istinad Itu Adalah Rojat Jadi Yang Bersandar Itu Yang Mustanid Itu Rojat Bukan Al-Ossotuh Jadi Orang-orang Maksiat Ini Yang Harapannya Bersandar Yang Bersandar Harapannya Bukan Mereka Pertanyaannya Adalah Satu Ini Kan Mustad Ini Nakiroh Sementara Al-Ossotuh Ma'rifat Karena Menjadi Muptada Atau Menjadi Isim Nakanah Kalau Na'at Sababi Ataupun Na'at Hakiki Itu Dalam Masalah Ma'rifat Nakiroh Harus Sementara Tadi Sudah Dibilang Mustanid Itu Tetap Nakiroh Walaupun Posisinya Modob Kepada Ma'rifat Atau Apa Kenapa Karena Sudah Dianggap Sebagai Idofah Hoirumah Doh Yang Kedua Kalau Dianggap Sebagai Na'at Sababi Berarti Roja Uhum Itu Jadi Fa'ilnya Artinya Bentuk Berarti Terjebak Lagi Kepada Mengidofahkan Isi Fa'il Kepada Fa'ilnya Kan Tidak Boleh Justru Kalau Mau Dijadikan Na'at Malah Mestinya Itu Na'at Hakiki Kalau Na'at Hakiki Berarti Al-Mustaniduna Atau Mustaniduna Mensifati Al-Osotu Al-Osotu Al-Mustaniduna Jadi Orang-orang Maksiat itu Yang Mereka Itu Bersandar Baru Kepada Makhulbihnya Yaitu Roja Ahum Berarti Mustanidu Roja Ihim Mereka Yang Bersandar Kepada Harapan Mereka Begitu Ya Pak Agar Tidak Terjebak Kepada Mengidofahkan Isi Fa'il Kepada Fa'il Nya